Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh neger perkutut cemani sing pas di konten saya waktu itu masih ombyoan dan sekarang itu sudah manggung dan gacor ya kurang lebih usia 7 bulan ya sekitar enam bulan sampai tujuh bulan itu sudah manggung cemani nih lor Hai nah ini kita kasih sangkar Oh bagi setupa ya sangkar setupa sangat blenduk ya produk dari masih zaman dulu ini dan selain apa lagi ngopi ngopi rokok-nerokok burung masih dalam keadaan saya kerodong belum saya buka ya yang lain sudah tapi yang ini belum saya buka karena mendung loh di luar itu mendung belum ada panas ya Hai hari Minggu ini rencana itu mau latihan enggak tahu ini temen-temen itu mau latihan apa enggak ini nunggu info-info dari konco-konco seperti itu nah hari Minggu ini acaranya santai ngopi sambil ceritanya ini sambil ngerungak kemana kutut ya untuk temen-temen semua dulur-dulurku kabeh sing sudah mengikuti channel youtube saya ya terima kasih pokoknya yang sudah selalu support di channel youtube saya ini acaranya nunggu info dari konco-konco katanya hari Minggu ini mau latihan burung perkutut ya melatih burung perkutut di gantangan benek-benek lomba di suatu lomba itu itu burung perkutut di lemanggung durasi lama cukur po ini banyak terlalu terlalu untuk teman-teman semua ngopi dulu di pagi hari bangun tidur cuci muka belum mandi karena tempat saya itu mendung sekarang ya memendung belum ada panas laiku manok kutut tewe masih tak kerodong semua itu disana burung perkutut saya masih saya kerodong nah itu perlu perkutut Cemani yang barusan saya ceritakan yang barusan saya pelihara kurang lebih dari tujuh bulan sampai enam bulan sampai tujuh bulan itu dari Ombyokan waktu itu udah manggung itu bisa didengarkan suaranya ya Nah ini ini perkutut Cemani dan untuk konco-konco yang memelihara burung perkutut Ceng dari Ombyokan itu jangan putus asa jangan patah semangat karena apa ya untuk me apa jenisnya Hai untuk memelihara burung perkutut ya memang harus sabar ya harus sabar dan membutuhkan kesabaran yang tingkat tinggi ya karena memang untuk mendapatkan anggungan yang maksimal anggungan yang suara bagus suara merdu itu ya memang butuh kesabaran butuh waktu tidak instan ya seperti itu apalagi dari Ombyokan ataupun dari tangkapan eh hutan ataupun tangkapan liar lah tangkapan sawah tegalan ladang seperti itu cepat lagi kalau dari tangkapan pikat ya pikat sangkar jeplak itu lebih cepat jalur karena dia mempunyai mental ya karena mempunyai mental dan bisa dibeli itu teman-teman kita bisa kan pada waktu mekat itu kan ada mendapatkan poin itu kan kita bisa membelinya disitu di situ carilah kan mempunyai mental karena bayang untuk mekat itu kan sesama burung perkutut ya entah itu perkutut jantan ataupun perkutut betina ya jadi untuk mendapatkan burung perkutut Ceng bermental itu pikat itu juga bisa ya untuk burung perkutut hasil pikat maksudnya pikatnya pikat jeplak sangkar jeplak itu loh seperti itu tapi tidak menutup kemungkinan yang untuk jaringan pulutan itu juga kalau kita bejo itu ada yang bermental juga karena apa ya dari sekian ribu perkutut di alam kita tidak tahu yang didapatkan kita ataupun yang di rumah kita itu di alamnya juga aslinya itu juga bermental tetapi adaptasi lingkungan adaptasi rumah kan juga berpengaruh penting dalam perawatan burung perkutut maupun dalam situasi burung perkutut mau manggung itu kita sendiri yang harus menentukan entah itu lokasi pas waktu digantang itu di sebelah mana pas waktu perawatan perkutut bagaimana dan pas waktu settingan makanan maupun settingan yang lainnya itu harus bagaimana nah seperti itu itu di perkutut saya di luar juga dari pagi tadi bunyi terus ya dari sebelum saya bangun tidur dari subuh dari subuh bunyi terus lagi di nominggu kita tanggah sih lor karena apa ya padahal semalam berbegadang sampai jam berapa itu dua-dua setengah tiga berkadang di tempat teman semalam itu belajar bonsai di tempat namas hari hari klasik bonsai berobudur tapi ya Sinau bonsai jelok-jelok bonsai Oh bonsai kepi yang yang bagus yang kepi kriteriannya seperti apa itu seperti itu landai juga juga senang burung perkutut dia juga suka burung perkutut perkutut juga di tempat saya satu itu di luar sana itu nah ini perkutut di tempat tempat saya satu tapi yang lainnya itu masih ditempat eh Mas Ari ya seperti itu ini gelora untuk konsol-konsol di sambil lintingan rokok obok baku pemanggung sama sengkei obok menjangan kembang pokok cengkei vlog-vlog pendek-pendek dulu ya teman-teman ya vlog-vlog ringan dulu ya apa cengkei menjangan ya cengkei menjangan kenapa enggak 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 ada cengkei yang namanya cengkei perkutut menurut adanya cengkei menjangan apa nih kalau-kalau pabie buat produk merek cengkei perkutut seperti itu ya Ben apa ya ciri khas Indonesia ciri khas bangsa Indonesia cengkei perkutut menjangan juga Indonesia di menjangan seperti itu kan lebih-lebih apa ya cengkei perkutut gitu lebih enak didengar dan lebih wibu ini ono wibawanya ada ya telur jadi untuk koncok-koncok kabe sih teh produksi cengkei eh para bos-bos para apa ya sendiri pabrik-pabrik cengkei gue kalau bikin cengkei perkutut itu mungkin lebih-lebih derna maksudnya lebih goming mungkin ya lebih payu ya mungkin karena dari namanya sudah berbobot kopi bawa seperti itu eh video-video ringan dulu vlog-vlog ringan dulu sebelum saya menjemput burung perkutut ini di hari Minggu tanggal piroteki ya di hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 24 seperti ini jadi Mei 2024 acara pagi hari vlog pertama karena saya sekarang itu kecanduan kalau nggak ngevlog seperti ini itu rasanya ada yang kurang gitu loh jadi yo kadang tak isi vlog-vlog dengan tutorial kadang tak isi vlog dengan opo edukasi kadang tak isi vlog seperti yos pokoknya waton apa ya videolah waton video yang penting teman-teman yang ada yang suka hiburan ada yang suka edukasi yang ada yang suka eh vlog-vlog ringan kan ya juga apa ya tetap melihatlah seperti itu ya dan mudah-mudahan tetap terhibur maupun bermanfaat seperti itu ya Hai lagi banyak pertanyaan juga sing nenggon kolom komentar YouTube saya banyak sih belum tak baca juga tapi suatu saat juga akan saya baca ini mungkin nanti mungkin besok mungkin besoknya lagi mungkin eh kedepannya lagi karena wah tuh banyak banget lu limau co-limbuat konten itu yuk banyak wah tetap sabar yang tetap bertanya dan untuk temen-temen koncok-koncok abeh sing pengen tanya-tanya juga boleh silakan komen di kolom komentar YouTube saya ini seputaran apa saja yang penting tetap eh apa ya pertanyaannya itu bisa saya jawab saya jawab sesuai pengalaman saya pribadi ataupun sesuai pengalaman-pengalaman teman-teman yang sudah eh ataupun seorang-orang sepuh zaman dahulu yang sudah saya Hai korek atau wawancarai ya dan kan saya mempunyai beberapa apa apa ya istilahnya itu pengalaman-pengalaman dari orang tua zaman dahulu yang sering saya wawancarai karena apa saya itu suka nih kanulur mewawancarai orang sepuh zaman dahulu yang dia itu penghobi burung perkutut suka saya seperti itu karena apa disitu itu banyak ilmu disitu itu banyak wawasan disitu banyak orang sekarang yang belum tahu seperti orang dulu maksudnya seperti ini orang dulu itu memelihara burung perkutut itu seperti apa dari segi makanan dari segi minuman dari segi perawatan dari segi eh apa Hai dia itu memelihara untuk perkutut muda perkutut tua itu seperti apa itu cerita-ceritanya itu sangat menarik dan sejarah dia memelihara burung perkutut dari tahun berapa dari apa istilahnya itu perkututnya itu entah itu dari segi kodam dari segi zoni dari segi katurangan dan dari segi ke suara maupun dari segi apa irama lagu dulu itu banyak cerita seperti itu orang tua zaman dahulu sering menceritakan seperti itu jadi saya senang kalau mewawancarai entah itu di lomba burung perkutut maupun di perdesaan-perdesaan yang suka burung perkutut yang sering saya wawancarai itu saya sukanya seperti itu dan Alhamdulillah di YouTube saya ini kalau saya sering mewawancarai orang-orang ini juga teman-teman pada suka ya doseneng lah istilahnya ajarin cerita-cerita uang tua-uang tua jaman bian tentang ngingu kutu tiku uang-uang jodoh doseneng seperti itu ya yowes vlog-vlog pendek dulu ya untuk koncok-koncok kabeh sedulur-sedulur kabeh di channel Agung Nur Salah di Niki mudah-mudahan manfaat ya manfaat menghibur dan ini vlog pertama saya di tanggal 26 Mei 2024 seperti itu dan terima kasih saya akhiri wabillahi taufiq walidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh